Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Redmi Note 10S jadi handphone ini kasusnya hanya macet di tampilan Facebook logo saja kita coba untuk merestart handphone ini dengan cara menekan tombol power yang lama kemudian handphone akan otomatis restart namun ternyata kembali juga ke tampilan Facebook mode jadi handphone tidak bisa masuk ke tampilan menu apakah ini kasus software ataupun hardware kita belum tahu namun langkah yang pertama adalah kita akan melakukan flashing full firmware pada Redmi Note 10S ini jika ternyata flash firmware gagal maka kasusnya ada di hardware bukan pada softwarenya oke kabel data sudah kita hubungkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk file flashnya disini sudah aku siapkan 4 file yang pertama wajib kita install adalah Mediatek Driver karena Redmi Note 10S ini menggunakan chipset Mediatek jadi kita harus menginstall Mediatek Driver agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan silahkan ikuti aja step installnya seperti pada video ini jika muncul notifikasi Windows Security kita bisa pilih yang bawah yaitu install this device software anyway dan kita tunggu sampai drivernya terinstall kalau sudah terinstall kita klik finish saja dan selanjutnya disini kita akan mengextract firmwarenya Redmi Note 10S Rosemary Repair Firmware kita klik kanan kemudian extract disini untuk password extractnya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa spasi kemudian kita klik ok dan kita tunggu sampai file-nya terextract menjadi sebuah folder jadi ukuran firmware-nya ini memang besar teman-teman harus sabar untuk mendownloadnya dan juga mengextractnya untuk semua file yang kita butuhkan sudah aku siapkan link downloadnya di bawah video ini pada kolom deskripsi oke untuk firmware-nya sudah berhasil kita extract menjadi folder seperti ini nanti firmware ini akan kita flashingkan menggunakan SP Flash Tool langsung aja flash tool-nya bisa kita extract juga klik kanan dan extract disini untuk password flash tool-nya sama yaitu magelang flasher huruf kecil semua tanpa spasi kemudian kita klik ok dan kita tunggu sampai terextract menjadi sebuah folder bisa kita buka untuk folder new SP Flash Tool for MTK kemudian kita jalankan flash tool-nya dengan cara kita double-klik flash tool-exe apabila muncul notifikasi seperti ini tinggal kita klik ok saja sampai flash tool-nya berjalan dengan sempurna selanjutnya pada SP Flash Tool ini ada tiga kolom yaitu kolom download agent, scatter loading file, dan authentication file yang akan kita isi hanya dua kolom yang pertama kolom download agent dulu kita klik menu choose kemudian kita pilih file dengan nama mtk-all-in-one-da-bin ini otomatis muncul ya kita klik open sampai terinput pada kolom download aja nya selanjutnya untuk kolom scatter loading file ini kita langsung pilih choose saja kemudian kita isi dengan file scatter dari folder firmware yang sudah kita extract tadi jadi folder redmi note 10s rosemary repair firmware masuk ke folder imax di dalamnya ada file dengan nama mt6765 android scatter txt kita inputkan file ini pada SP Flash Tool di kolom scatter loading file kita arahkan saja dimana tadi kita mengexag folder firmware nya kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan kemudian masuk folder firmware folder imax dan ini dia file scatter nya sudah ketemu langsung aja kita pilih file scatter nya kemudian kita pilih open sampai terinput pada kolom scatter loading file dan selanjutnya di bagian bawah dari SP Flash Tool nya langsung muncul kolom-kolom partisi seperti ini kemudian untuk bagian di download only ini kita pilih yang firmware upgrade agar aman email nya agar email tidak hilang pada saat kita flashing full firmware untuk redmi note 10s ini pada keamanan terbaru untuk handphone android dengan chipset mediatek kita memerlukan tool untuk bypass authentication nya jadi kita gunakan mtk out bypass tool kita ekstrak dulu filenya kemudian kita buka folder hasil ekstrak nya dan kita jalankan file dengan nama mtk sec bypass exe kita double klik saja sampai tool nya berjalan kita gunakan tool ini untuk mem bypass out pada redmi note 10s ini jadi kita tidak perlu menggunakan id authorization oke ini dia kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita klik menu disable out pada mtk out bypass tool nya kemudian kita matikan paksa handphone ini dengan menekan ketiga tombol volume atas volume bawah dan tombol power tahan ketiga tombol sampai handphone ini mati kemudian terbaca oleh mtk out bypass tool nya dan terdisable out nya perhatikan ketika handphone sudah mati ini dengan cepat kita lepaskan tombol power tahan dulu tombol volume atas dan volume bawah namun ternyata disini untuk disable security nya gagal kita akan mengulanginya dengan menyalakan ulang handphone ini bisa langsung kita tekan volume atas dan tombol power saja atau teman-teman bisa menekan ketiga tombol jika tetap tidak mau menyala tahan volume atas volume bawah dan tombol power oke ini dia sudah menyala di logo Redmi kita coba untuk menghubungkan kembali handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita klik menu disable out pada mtk out bypass tool nya ternyata handphone menyala di recovery mode langsung kita tekan dan tahan ketiga tombol volume atas volume bawah sampai handphone ini mati kemudian perhatikan mtk secure bot bypass success no you can use sp flash tool or any mtk tool jadi handphone ini sudah terbypass out nya dan bot mode nya berada pada kom 7 perhatikan disini handphone terbaca sebagai kom 7 yang nanti akan kita samakan kom yang muncul pada mtk out bypass tool ini dengan sp flash tool caranya kita bisa masuk ke menu option pada sp flash tool kemudian masuk ke menu option lagi kemudian kita masuk ke menu connection kemudian kita pilih UART untuk kom port nya kita sesuaikan dengan kom yang muncul pada mtk out bypass tool kebetulan saja disini terbaca sebagai kom 7 kemudian jika pada bagian kom port tidak muncul opsi kom nya maka silahkan teman-teman bisa menggunakan USB saja tidak usah gunakan UART kebetulan disini untuk di bagian kom port nya terbaca maka aku gunakan UART dan baut track nya aku ganti yang paling atas yaitu 921600 kita bisa close sekarang untuk menu option nya dan langsung kita klik menu download perhatikan proses flashing nya sudah berjalan tinggal kita tunggu aja sampai proses flashing ini selesai pada bagian partisi atau kolom-kolom di bagian bawah sp flash tool nya tidak ada yang aku hilangkan centang nya termasuk di bagian preloader kemudian untuk opsi download nya yaitu di bagian kolom partisinya aku pilih yang firmware upgrade sehingga email tidak hilang email tetap aman untuk durasi flashing nya mungkin sekitar 3-4 menit dan durasi pada video ini aku percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah flashing nya selesai muncul keterangan download OK kita akan lihat hasilnya sekarang kita bisa kembali ke tampilan handphone nya langsung aja kita lepaskan dulu kabel data dari handphone ini kemudian kita nyalakan handphone nya dengan menekan dan menahan lama tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya untuk selanjutnya kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai untuk durasi loading ini bisa sangat lama jadi kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu hasilnya apakah kita bisa mengatasi kasus logo Facebook pada Redmi Note 10s ini dengan flashing full firmware ini tampaknya handphone malah menjadi restart-restart ya handphone tidak selesai proses loading nya tetapi justru restart tadi muncul logo Redmi kemudian hilang kemudian muncul lagi kita akan coba untuk masuk recovery mode dulu kita tahan volume atas dan tombol power sampai handphone ini mati kemudian menyala otomatis atau restart lalu tetap tahan volume atas dulu sampai handphone ini masuk ke recovery mode dengan tampilan MIUI recovery seperti ini kemudian kita bisa lakukan wipe data dulu kita pilih tombol power untuk ok nya pilih wipe all data tekan tombol power lagi kemudian kita pilih confirm tekan tombol power lagi perhatikan proses wiping data sudah selesai kita kembali ke main menu reboot reboot to system dan sekarang kita akan tunggu lagi sampai proses loading nya selesai tadi handphone sudah kita flash full firmware dan untuk proses flashing nya sudah betul dan sukses artinya proses flashing ini sudah berhasil tergantung handphone nya sekarang apakah kerusakannya pada software atau ternyata malah pada hardware nya jika kerusakan pada software seharusnya dengan kita lakukan flashing full firmware ini handphone sudah sembuh handphone bisa loading kemudian masuk ke tampilan selama datang MIUI kemudian handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu namun nyatanya handphone tidak selesai proses loading nya memang untuk proses flashing nya berhasil tetapi setelah proses flashing selesai kita nyalakan handphone nya handphone tidak selesai loading tidak masuk ke tampilan selama datang MIUI tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu kemungkinan handphone ini kerusakannya bukan pada software nya tetapi pada hardware nya maka silahkan lakukan analisa lebih lanjut pada hardware nya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa selamat menikmati selamat menikmati